Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pemirsa yang dirahmati Allah Ramadan itu adalah bulan no syirik No kesyirikan Artinya apa? Bahwasannya di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan Kita harus selepas dari yang namanya syifat syirik Mungkin pemirsa yang dirahmati Allah Bahwa akhir-akhir ini kita dengar adanya pawang hujan Yang dihebohkan di media-media Dimana dia punya rimut Rimut langit gitu ya Yang bisa membuat dan mengatur hujan Sampai semua orang banyak yang percaya Bahkan dia bisa menghasilkan banyak uang dari postingan di media itu Nah ini harus kita waspadai pemirsa yang dirahmati Allah Tadkala ada opini tentang kesyirikan Yang ada di tengah-tengah masyarakat Ini akan merusak akidah kita Pemirsa yang dirahmati Allah Kenapa ini merusak akidah? Padahal kalau kita lihat Ini sesuatu yang sains, teknologi Ini sains atau mitos Pada dasarnya kalau kita ingin merenung lebih dalam Adakah manusia yang bisa menahan hujan Hujan yang begitu deras gitu ya Yang bahkan bisa bikin banjir Itu bisa ditahan oleh seorang manusia Padahal kalau kita lihat Yang mengatur hujan ini adalah Allah Yang mengatur hujan ini adalah pemilik alam ini Yaitu penciptanya dalam hal ini Allah dengan para malaikat ini Kalau ada manusia yang mampu membuat hujan tadi Bisa ditahan Lalu kemudian tidak turun hujan gitu ya Itu pasti sesuatu hal yang syirik Karenanya coba kita merenung kembali Apakah betul ada kehebatan seperti ini? Kita tahu kalau kita menahan kencing saja Misalnya pada saat macet Kalau di Jakarta kan suka macet Itu menahan kencing Nauzubillah min zalik Sumulid untuk tidak berpikirnya sudah tidak bisa lagi Pokoknya harus kencing Kalau ada botol ya sudah dikencingin di situ Artinya manusia itu lemah Hamba Allah Apakah mungkin seorang pawang hujan tadi Melebihi penciptan Sehingga harus diakini Sehingga harus dihebohkan Nah ini adalah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Kita tahu ya firman Allah Dalam surat An-Nisa Ayat 48 Bahwasannya Allah tidak mengampuni dosa syirik Inna allaha layak firu Jadi sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik Jadi tidaklah Allah itu mengampuni dosa syirik Artinya apa? Bahwasannya dosa syirik ini adalah dosa yang besar Dan pada saat kita melaksanakan bulan Ramadan Masih ada kesirikan pada diri kita Maka tidak ada pahala Oleh sebab itulah kita betul-betul harus waspada Dengan isu-isu yang sekarang memang digembuskan Oleh orang-orang munafik Orang-orang kafir yang ingin menjauhkan umat Islam dari ketakwaannya Di dekat bulan Ramadan Ada isu pawang yang membuat orang kagum Sehingga merasa Tidak perlu aturan Allah Tidak butuh Allah Buktinya hujan saja bisa dikendalikan oleh seorang manusia Nah ini adalah fitnah yang besar Sebelum betul-betul datang fitnah yang dahsyat Yaitu datangnya dajjal Pemirsa yang dirahmati Allah Kita tidak boleh mengikuti hal-hal yang syirik Yang diopinikan Dan bahkan memang ada di sekitar kita Semisal misalnya Anaknya baru lahir Lalu ari-arinya dikasih lampu Dipercayai nanti masa depannya Cerah dengan adanya lampu tadi Ini juga kesyirikan Begitu juga kalau anak bayi yang suka nangis Terus rewel Lalu dibawa ke dukun gitu ya Lalu dipasangkan gelang hitam Walaupun ada tulisan Al-Qurannya Itu juga adalah kesyirikan Atau kita tidak sembuh-sembuh dari penyakit Lalu pergi Ke orang pinter katanya Pergi ke orang pinter Lalu kemudian dikasih Jimat Untuk kemudian dibawa kemana-mana Itu juga syirik Artinya kesyirikan ini ada dekat dengan kita Terutama kalau kita lihat Juga pada Pernikahan Pada pesta Walimah Itu ada yang pecah telur Kemudian dimaknai Bagaimana kalau telurnya pecah seperti ini Pecahnya menyebar dan seterusnya Itu juga syirik Menentukan hari Pernikahan Ada hari baik Ada hari tak baik Perimbonnya apa Nah itu juga adalah kesyirikan Kalau lah kita belum bertobat Sebelum masuk bulan Ramadan Terhadap kesyirikan tadi Maka tidak dapat apa-apa Pahala di bulan Ramadan ini Karena Allah sudah menegaskan tadi Tidak Dosa syirik itu adalah Allah tidak mengampuni Inna allaha sesungguhnya Allah Inna itu huruf tauqid Sesungguhnya Allah La yalfiru Tidak akan mengampuni Ayu syirikabihi Kesyirikan yang ada padanya Oleh sebab itulah Kalau kita paham firman Allah ini Maka bersihkanlah Hati kita Sikap kita Yang ada ya Jiwa kita ini Dari sifat-sifat Syirik yang ada di sekitar kita Maupun yang diopinikan Untuk didukung kesyirikannya Na'udzubillahimin zalik Inilah hidup di akhir zaman Dimana kesyirikan Dianggap sebuah permainan Dan itu sebuah sain Atau teknologi Kita sebagai umat Islam Tidak boleh terpengaruh Dengan gozul fikri ini Kita harus takut Bahwasannya Allah sangat membenci Perkara dosa syirik Dosa yang paling besar Meskipun kita muslim Meskipun kita sholat Meskipun kita puasa Ramadan Kalau masih ada kesyirikan Yang tadi kami sebutkan Maka kita tidak bisa Mendapatkan syurganya Allah Kita tidak bisa mendapat Kereduan Allah Artinya Kita akan ber Lama-lama ya Atau selama-lamanya Akan berada di neraka Na'udzubillahimin zalik Pemirsa yang dirahmati Allah Ramadan No kesyirikan Tidak boleh terbersih sedikitpun Ketidakyakinan kita Kepada Allah Kita sama-sama hafal Ayat kursi Allah Tidak ada ilah selain Allah Yang maha hidup Yang terus menerus Mengurus mahluknya Dia tidak mengantuk Dan tidak tidur Artinya percayalah sama Allah Bahwasannya Allah maha memiliki sifat-sifat Yang tadi Kita sudah akui Bahwasannya Allah Yang maha hebat Allah yang maha Mengatur semua isi alam Jangankan hujan Aliran darah Di dalam tubuh kita Hidup matinya kita Rezekinya kita Semua bergantung kepada Allah Ramadan adalah Bulan takwa Karenanya Kita harus jauhkan Dari kesyirikan Tidak bisa Sesuatu hal Takwa Dengan kesyirikan Sebuah dosa besar Menjadi satu Karenanya Beribadah di bulan Ramadan Harus lepas dari Kesyirikan Pemiksa yang dirahmati Allah Demikianlah yang dapat kami Sampaikan Lebih dan kurang Kami mohon maaf Dan kepada Allah Mohon ampun Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton